Gua belum pernah nemu laptop modelannya kayak begini, dan gua yakin kalian juga bisa jadi belum pernah ketemu laptop ini. Semuanya kenalin, ini adalah Acer, konsep di 3Azel Pro. Laptop ini pastinya punya desain yang unik banget, dan membuat Acer gua yakin bangga sama desain mereka yang kayak gini. Desain ini disebut sebagai Acer Mechanism, yang emang hanya dimiliki oleh laptop-laptopnya Acer, terutama di lini Concept D. Acer Concept D3 Azel Pro ini punya spesifikasi yang mumpuni banget buat dipakai kerja keras. Intel i7-11800H, Nvidia Quadro T1200, 16GB RAM DDR4, dan juga storage-nya 1TB PCIe NVMe Gen 4 SSD. First of all, gua mau ngomongin dulu tentang Azel Mechanism. Azel Mechanism ini memungkinkan kita sebagai pengguna laptop ini itu memutar balik. Bukan fakta yang diputar balik, tapi layarnya. Layarnya ini bisa di-flip dengan berbagai macam mode, kalau nggak salah Acer bilang ada 6 mode. Yang intinya dia bisa diarahin ke sebelah sana, jadi kayak begini, bisa diangkat kayak begini, bisa dimanjuin kayak begini, bisa dijadiin tablet. Sesuka kalian lah. Azel Mechanism ini juga sudah menggunakan magnet, sehingga kalian nggak usah khawatir dia akan mengot-mengot ketika kalian pakai, karena magnetnya ini kuat banget. Mekanisme Azel juga memungkinkan kita menggunakan laptop ini sebagai tablet kayak begini. Meskipun untuk handheld tablet dibawa kemana-mana itu cukup berat, karena bobotnya ada di angka 1,7 kilo. Lumayan kan? Dengan spesifikasi yang tinggi dan desain Azel Mechanism yang kayak begini, kalian pasti udah bisa nebak laptop ini dibikin buat siapa? Iya bener banget, laptop ini dibikin buat kalian, para konten kreator, ilustrator, arsitek, siapapun yang punya kepentingan untuk menggunakan laptop dengan spesifikasi tinggi dan layar yang bisa di-tilt seperti ini. Mekanisme Azel ini emang kayaknya ngedepanin layar banget ya, makanya kita juga perlu tahu spesifikasi untuk layar dari laptop yang satu ini. Sebagus apa layarnya? Di atas kertas, layarnya ini menggunakan panel IPS 14 inci dengan resolusi Full HD. Emang Full HD? Belum pake resolusi 4K, 2K, atau resolusi di atasnya. Gak masalah, karena layarnya ini udah punya sRGB 100% dan juga sudah Pantone Validated dengan akurasi warna Delta E-nya kurang dari 2, yang pastinya itu akurat banget. Karena dia merupakan layar touchscreen, pastinya pelindungan layar juga penting dong, dan Acer juga udah naro Corning Gorilla Glass 5 di layarnya ini. Dengan kecerahan 340 nits, harusnya buat kalian kerja di dalam ruangan dan di luar ruangan tapi gak terlalu trik-trik banget, ini masih bisa dipake ya. Apalagi ditambah dengan finishing yang matte, sehingga gak glare atau gak glossy mantulin cahaya yang ada di belakang kalian. Dengan spesifikasi layar yang mumpuni dan juga udah touchscreen ditambah sama Azole Mechanism, harusnya nih kalau dia punya pensil buat gambar atau ilustrasi langsung di laptopnya enak banget. Jangan khawatir, karena Acer juga udah nyediain ini, ini, ini. Keberadaan stylus ini gak main-main, karena kayak yang tadi gue bilang, ini bermanfaat banget buat kalian para ilustrator yang pengen jadiin si Acer Concept D ini sebagai workstation kalian yang mobile gitu. Kayak semacam survey studio tapi dia mobile. Gue sendiri bukan seorang ilustrator atau seorang yang jago menggunakan pensil ini, tapi gue mau sedikit cerita tentang pengalaman penggunaannya. Pensil ini enak banget buat dipake, meskipun ketika gue pake dalam waktu beberapa menit, mungkin karena gak biasa juga, itu gue ngerasa agak kebas di tangan. Mungkin karena form factor-nya yang tipis banget, lebih tipis daripada pensil biasa yang biasa kita pake sehari-hari. Gak cuma ngasih pensilnya doang, tapi Acer juga mendukung para konten kreator ini dengan memberikan tombol dedicated color picker yang ada di bagian atas keyboardnya. Dengan tombol ini, kalian bisa mengaktifkan color picker untuk mengambil warna dari referensi yang kalian pake. Buat gue sih gak terlalu kepake-kepake banget, tapi buat ilustrator, buat konten kreator yang emang kerjaannya gambar, arsitek mungkin, kalian pasti akan sangat happy ketika kalian mendapatkan pensil ini. Kalau gue paling pake buat note taking aja. Tombol power laptop ini ada di bagian samping sejajar dengan percolokan yang lumayan lengkap. Di sini ada mini display port, thunderbolt 4, HDMI, dan juga charging port serta Kensington lock. Sementara di bagian sebelahnya ini ada audio jack, sebuah slot SD card, dan juga 2 buah USB Type-A 3.2 Gen 1. Untuk keyboardnya, Acer nyediain keyboard berwarna putih dengan backlight warna oren. Buat kalian yang gak suka sama backlight yang warna oren ini, sayangnya gak bisa diganti. Kalau gue pribadi, gue suka sama paduan warna putih dan orangenya ini. Keyboardnya ini menggunakan mekanisme scissor switch, dan menurut gue enak banget buat dipake ngetik. Nyaman dengan travel distance yang cukup oke. Media control juga hadir di bagian kanan bersamaan dengan home, page up, dan juga page down. Trackpad yang disediain sama Acer juga udah lebar dan lumayan nyaman ketika dipake dengan material yang mirip sama Apple Magic Keyboard. Posisi yang tepat di tengah juga menurut gue lebih nyaman dipake ketimbang dia miring terlalu ke kiri atau terlalu ke samping. Untuk speakernya, posisi speakernya itu bukan yang ada di atas keyboard, melainkan ada di bagian bawah bodinya. Jadi dia down firing. Untuk kualitasnya sendiri menurut gue lumayan oke dengan bass yang kurang memuaskan. Kalau kalian perhatiin dari bodi laptop ini, kipasnya itu agak rame ya pak. Ada di bagian pinggir belakang, pinggir samping kanan, pinggir samping kiri, dan juga di atas keyboard. Mungkin itu yang menyebabkan laptop ini itu suaranya lumayan kenceng ketika baru pertama kali dinyalakan. Bahkan ketika gue belum membuka program apapun. Tapi lama-kelamaan, suara kipasnya itu jauh berkurang ketika gue biarin lama dalam keadaan idle. Lama-lama suaranya lumayan hilang. Suara kipasnya jadi kenceng lagi ketika kita pake untuk kerja berat. Main game misalnya, atau nyalain benchmark, atau ngedit video, dan segala macem-segala macemnya. Ngomong-ngomong soal kerja berat, performa dari laptop ini lumayan oke karena dia juga sudah menggunakan Intel i7-11800H. Gue coba benchmark sintetis dengan Geekbench, dia mendapatkan single core di 1489 dan multi core scorenya ada di 5057. Angka yang lumayan oke untuk sebuah i7-11800H. Meskipun untuk prosesor tersebut, harusnya itu bisa dapet lebih tinggi dari angka 1489 di single corenya. Untuk speed storage-nya, gue juga nyobain dengan Crystal Disk Mark, kita dapetin read di 6852,22 MB per second, dan juga write-nya 5102,49 MB per second. Itu tadi benchmark sintetis. Kalo gue pake buat main game kompetitif kayak Valorant dan Apex Legends, itu juga bisa oke banget. Dan gue merasa cukup puas bermain menggunakan laptop ini. Apalagi kalo kalian punya monitor dengan refresh rate yang lebih tinggi daripada refresh rate bawaan monitor ini, kalian bisa colokin aja dan dapetin FPS yang lumayan oke. Meskipun jelas ya, Nvidia Quadro T1200 itu nggak dibikin buat main game, melainkan untuk menunjang software-software produktivitas. Tapi buat main game kompetitif kayak tadi, sebenernya masih oke. So, itu aja bahasan gue tentang Acer Concept D3 Acer Pro ini, yang menarik banget ya. Dan mudah-mudahan Acer bawa form factor kayak gini ke lebih banyak mesinnya lagi. Gue diandari main lagi pamit, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol lonceng, supaya kalian dapet notifikasi setiap kali gue upload video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.